Juv ID Channel kembali lagi dengan informasi terbaru seputar Juventus hanya untuk kamu Juventini. Andrea Pirlo menyatakan dirinya akan mengevaluasi lagi kebijakan untuk menempatkan Cristiano Ronaldo sebagai pagar betis di laga-laga Juventus ke depan. Akan tetapi, usai pertandingan ada ribut-ribut di media sosial, khususnya yang jadi sorotan adalah kelakuan Ronaldo. Pemain Portugal tersebut menjadi biang-kerok terciptanya gol semata wayang Parma dari tendangan bebas Gaston Brookman. Saat menjadi pagar betis, Ronaldo tidak berusaha melompat untuk menghalangi laju bola dan ia juga malah ngeles dengan menundukan kepalanya. Cristiano Ronaldo pun panen cemohan akibat keputusannya tersebut. Insiden pagar betis itu kemudian ditanyakan kepada pelatih Juventus, Andrea Pirlo. Pelatih berusia 41 tahun itu mengaku, ia belum bisa membuat keputusan apapun saat ini. Ia mengaku akan berusaha menimbang segala sesuatunya dengan cermat sebelum membuat keputusan apakah Ronaldo bakal diminta mengisi pagar betis lagi atau tidak ke depannya. Usai pertandingan, Andrea Pirlo menyesalkan terciptanya gol pertama Parma. Ia mengatakan Juventus membuat dirinya sendiri mengalami kesulitan dengan membiarkan gol itu terjadi. Kami mempersulit diri kami sendiri dengan gol pembuka, kemudian mengambil beberapa resiko lain. Tuturnya kepada Sky Sports. Sangat disayangkan karena kami melakukan pertahanan yang baik dari situasi bola mati musim ini. Seru Pirlo. Oke guys, itu dia tadi informasi kali ini. Dan tunggu info lainnya seputar Juventus hanya dari Juve ID. See ya! Sub indo by broth3rmax